Megawati Hangestri menjadi pemain kunci tim foli Putri Jatim meraih medali emas usai mengalahkan jabar di final. Pelatih Putri Jatim Alim Suseno pun memuji Megawati sebagai pemain yang memiliki kemampuan komplet. Kedatangan Mega sangat membantu. Mental anak-anak langsung naik dengan kehadirannya, ujarnya. Dia sangat membantu tim dengan kemampuan lengkapnya, baik jumpsuit, block, maupun spike, imbu Alim. Alim juga membeber faktor lain yang membuat timnya tampil ganas di final. Yakni, perbaikan di sisi recive dan bola buangan. Kekurangan kita kemarin ada di recive dan bola buangan yang tidak membunuh. Dengan adanya Megawati, Alhamdulillah, itu semua teratasi, katanya. Sementara, Megawati Hangestri mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan yang diraih timnya. Pertama ucap syukur kepada Allah, orang tuaku, para pelatih, pemain, dan kapolda Jatim yang berusaha mendatangkan saya di sini, ucap Megawati. Pertandingan Jatim versus Jabar di final kemarin berlangsung sengit. Set pertama Jatim kalah 22-25. Namun, berhasil comeback dengan merebut 3 set berikutnya yang semuanya berakhir dengan skor 25-23. Menurut Mega, kunci kemenangan timnya adalah tetap tenang saat tertinggal poin. Walaupun sempat tertinggal 6 poin, 7 poin, 3 poin, kita tidak terburu-buru dan bisa menyelesaikannya dengan baik, katanya. Sukses tim Voli Putri Jatim meraih medali emas PON merupakan penantian 24 tahun setelah kali terakhir juara pada PON 2000. Sementara itu, pevoliputri Indonesia, Megawati Hangestri Perti, sedang menjalani momen-momen emas sejauh ini pada 2024. Usai menjuarai Proliga 2024 bersama Jakarta BIM, baru-baru ini ia juga sukses menyabet gelar juara dan medali emas Voli Putri PON Aceh Sumut 2020. Bersama skuad Jawa Timur, Mega memang menjadi pusat perhatian kancah Voli Nasional dan Internasional usai mengebrak sebagai salah satu pemain Voli Putri tergarang di Liga Voli Korea Selatan. Korean Felix 2023-2024 Membela Dajion Red Sparks, Mega membantu skuad itu mengakhiri musim di peringkat ketiga. Setelah Korean Felix 2023-2024 berakhir, Mega pun pulang ke Indonesia, membela Jakarta BIM dan berlaga di PLN Mobile Proliga 2024. Usai menjalani musim kompetisi yang sengit, Jakarta BIM pun sukses menjadi juara. Ini adalah gelar juara Proliga perdana bagi Mega. Setelah Proliga berakhir, Mega pun membela skuad Timnas Poli Putri Indonesia di berbagai turnamen Asia, dan setelahnya membela skuad Jawa Timur di PON 2024. Uniknya, Mega berpartisipasi di ajang olahraga nasional 4 tahunan ini di sela persiapannya menjelang Korean Felix 2024-2025. Bersama Mega, skuad Jawa Timur pun menembus babak final pada Kamis, 19 September 2024. Mereka melawan sang juara bertahan selama 3 PON terakhir, Jawa Barat. Jawa Timur pun sukses mematahkan rentetan medali emas Jawa Barat, dan merebut kemenangan dengan skor 3-1, 22-25, 25-23, 25-23, 25-23. Alhamdulillah, ya Allah! Let's Dance in PON, Alhamdulillah masih dikasih nikmat yang sangat luar biasa, dan ini jadi kado utah di tahun ini. Tulis Mega lewat Instagram pada Jumat, 20 September 2024, yakni hari ulang tahunnya yang ke-25. Usai menjalani pon Aceh Sumut 2024, Mega pun akan kembali ke Korea Selatan untuk melanjutkan persiapan jelang Korean Felix 2024-2025. Seperti yang diketahui, Mega mendapatkan perpanjangan kontrak dari skuad itu usai menjadi pemain kunci musim lalu. Sebelumnya, Mega sudah sempat berangkat ke Korea Selatan pada awal September, di mana ia bertemu dengan para rekan setimnya untuk memulai latihan. Sebagai pemain asing, Mega kini akan diduetkan dengan pevoli Serbia, Panja Bukilic, yang menggantikan Giovanna, Gia, Milana. Usai mengakhiri musim lalu di peringkat ketiga, Red Sparks tentunya bertekad balas dendam bersama Mega demi merebut gelar juara Korean Felix 2024-2025, yang musim regulernya akan dimulai pada 19 Oktober 2024 mendatang. Pevoli Putri Megawati Hangestri Pertiwi secara mengejutkan ambil bagian dengan mengawal tim Jawa Timur, Jatim, di PON 2024. Megawati menyempatkan diri untuk berlaga di pentas pekan olahraga nasional 2024, PON 2024, di sela-sela persiapan Liga Voli Korea 2024-2025. Pemain berusia 24 tahun tersebut langsung tampil membela Jatim di babak seni final PON 2024 menghadapi DKI Jakarta, Rabu, 18 September 2024, kemarin. Hadirnya Megawati mampu mengantarkan Jatim melaju ke babak final PON 2024. Usai mengalahkan DKI Jakarta 3, 1, 25, 18, 22, 25, 25, 18, dan 25, 13. Tidak sedikit pihak yang merasa kaget dengan kedatangan Megawati mengingat dia sedang menjalani masa persiapan menuju Liga Voli Korea. Terlebih lagi pada beberapa hari sebelumnya, Megatron juga baru mengawal timnya Daijeon Jungkuanjang Red Sparks merajai turnamen pramusim di Taiwan. Rianita Paniruan Hastia sebagai rekan di tim Jatim mengungkap kronologi Megawati bisa mendapatkan izin dari Red Sparks untuk bermain di PON 2024. Rianita menegaskan bahwa proses Megawati dalam mendapatkan izin dari Red Sparks sudah dilobi cukup lama. Sejak gelaran Kapol Rikap 2024 lalu, lobi sudah dilakukan agar Megawati bisa tampil. Akan tetapi Red Sparks juga memiliki pertimbangan. Tim besutan Ko Hyejin tersebut tentu tidak ingin masa persiapannya menghadapi Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 terganggu sehingga muncul sebuah keraguan. Rasa ragu untuk melepas Megawati ke PON 2024 tidak bisa dilepaskan dari kekhawatiran Red Sparks jika mengalami cedera di lapangan. Terlebih pada musim ini, tim berjuluk Red Force itu melalui san pelatih Ko Hyejin ingin bersaing dalam perburuan gelar juara. Sebenarnya proses lobi ke Red Sparks sudah dilakukan sejak Kapol Rikap kemarin, ucap Rianita menjelaskan. Negosiasinya sempat tarik ulur, karena Red Sparks kesannya mau mengizinkan atau enggak itu ragu, puturnya menambahkan. Sementara itu, bagi Megawati Hangis Triperpi, menyempatkan waktu bermain di Pekan Olahraga Nasional, PON 2024. Di tengah persiapannya menghadapi Liga Korea bersama Jung Kuanjang Red Sparks bukan tanpa alasan. Bukan pula menurunkan grade-nya sebagai pemain voli kelas internasional. Pasalnya, medali emas PON menjadi suatu hal yang ternyata belum pernah didapatkannya dalam karirnya. Saat berlaga di PON Papua 2021, bersama Megawati, jatim terhenti di fase grup. Saat itu namanya belum dikenal hingga seantero Korea. Pun ketika debut di PON Jawa Barat 8 tahun lalu. Megawati yang saat itu masih berusia 17 tahun harus puas dengan medali perak setelah ditekuk Jawa Barat. Yang saat itu masih diperkuat bintang-bintang seperti Yolla Yuliana dan Wilda Siti Nurfadila. Maka, terbayang jelas tekad Megawati meraih medali emas pertama sepanjang karirnya. Perempuan kelahiran Jember itu rela minta izin ke klubnya untuk terbang dari Korea ke Delhi Serdang, Sumatera Utara demi bisa bermain di dua partai terakhir, semi-final dan final. Kebetulan pekan ini Red Sparks meliburkan skuadnya karena hari raya Cuseok atau bulan Purnama. Sejak awal Jatim memang berharap bisa diperkuat Megawati. Maka, sebelumnya sempat viral line-up Jawa Timur bertuliskan nama Megawati. Hanya saja dia sedang menjalani pramusim bersama Red Sparks di Taiwan. Maka, banyak fans yang meranggapan mustahil Megawati akan bermain PON kali ini. PON edisi terakhir Megawati bisa bermain. Regulasi pemain maksimal 25 tahun menjadi batas akhir Megatron untuk memerkuat Jatim. Tanpa Megawati, Jawa Timur memang berhasil menjejak semi-final.